Kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini, kalau Anda pemisah di setiap filler sebelum dialog menyimak judul dan wajah Pak Sultan Batugana, memang seharusnya Pak Sultan juga akan kita minta informasinya terkait dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini. Tapi tadi saya pinjam kata Pak Kurtubi ya, gak mungkin kalau cuma satu ketua, tapi kalau kita bicara pimpinan, komisi, dan anggota, bisa saja ya kan, ini akan mengerucut ke situ juga. Ya itu kan fakta persidangan, yang menerima uang itu menurut persidangan. Ya, tapi semua kan harus dibuktikan juga di persidangan. Ya, harus dibuktikan memang oleh KPK, di samping Pak Sultan juga anggotanya, komisi 7 itu, sama pimpinan, sama sekretariatnya malah. Saya bisa merasakan perasaan anggota komisi 7 sekarang seperti apa, tapi yang... Tapi kalau tidak bersalah, tenang saja lah, ya kan, kalau tidak bersalah, tenang saja. Cuma yang menarik begini Pak Rusdi, ketika Pak Rudy Rubian Dini mengatakan menerima putusan, dan ini kan inkrah gitu kan, itu banyak pihak yang mungkin tidak menduga. Kenapa sih Pak Rusdi, Pak Rudy itu tidak fight atau melawan sampai banding dan seterusnya? Jadi gini deh, ini masalah yang ada di fakta persidangan kalau kita bicara hukum, kan itu sebenarnya menjadi dasar putusan. Tetapi ada lain lagi, itu adalah keyakinan hakim juga bisa menjadi dasar juga. Seperti apa yang dikasih Pak Johan Budi, fakta-fakta mengomong bicara begini, begini, begini. Tetapi kalau hakim punya keyakinan lain, atau mirip sama atau apa, itu bisa dijadikan dasar untuk putusan. Saya bilang, bahwa saya fasal 12 yang dikenakan sebagai menyuap dan mempengaruhi orang, dan ikut menggerakkan sesuatu, itu kalau kita lihat di fakta persidangan, tidak pernah ada. Dan saksi yang menyatakan, seluruh saksi yang ada, tidak pernah. Itu fakta persidangan, ternyata tidak. Hakim berkeyakinan, beliau ini, itu terkena dengan fasal 12 Uruf A. Jadi itu berarti, fakta menjadi yang menerima, plus menjadi penggerak untuk memenangkan fokus-fokus apalah. Yang kedua, siapa tadi Pak Yohanes, sama Pak Gerat, sama Mas Iwan, itu kan pas tuntutannya adalah yang kedua tunggal, yaitu pasal 11. Dan itu juga Pak Rudi bilang, Pak Rudi lihat itu uang yang diserahkan sama si Ardi, tapi dia nggak terima. Itu fakta ya, diungkat di persidangan. Kemudian, uang itu disimpan. Menurut Ardi, uang itu disuruh simpan. Tapi menurut Pak Rudi kan nggak. Dia nggak tahu. Oke lah. Tetapi, yang siapa satu lagi, Gerat Rumese, dia nggak lihat itu uang. Tetapi hakim punya keyakinan lain, bahwasannya Rudi menerima itu uang semua. Oke, itu jadi putusan. Kalau jadi putusan, itu jadi hukum kan. Iya, artinya kenapa Pak Rudi itu mengiakan gitu loh. Menerima gitu loh. Oh, menerima. Makanya. Betul, ini kan keyakinan hakim. Persis. Makanya, Pak Rudi kan pernah berbicara. Jangan-jangan strategi makan bubur juga. Pak Rudi, saya terus terang ajakan, saya penasihat hukumnya mereka. Jadi kalau beliau sendiri berkeinginan untuk, oke lah, kita terima aja ini. Tetapi bukan berarti faktanya seperti ini ya. Tapi kalau kan persukung kan sekarang banding, kasasi. Tapi di luar itu, kalau dia bisa membuktikan ada bukti baru, ya silahkan dia peka. Kan begitu. Tapi sekarang ini ya, dia lebih mau mengambil keputusan untuk, kayak kita terima aja ini dulu, perusahaan ini. Merasa jadi tumbal. Saya tidak lagi menjadi perkepentingan untuk harus banding, harus banding. Tidak itu kan kepentingan saya. Merasa jadi tumbal? Kalau iya, dia merasa. Tapi agar kasus ini bisa selesai? Dia menganggap bahwasannya banyak hal yang harus dibereskan di dalam Eskambigas. Makanya dia bicara waktu hari-hari kapan, itu penutup penutupan, banyak hal yang harus dibereskan di Eskambigas. Agar ini tidak berhenti sampai di sini? Di sini, banyak hal. Banyak hal. Terutama yang seperti yang Pak Gutfi bilang, itu buangnya dari mana? Uangnya dari mana? Itu juga harus dicari. Pak Ardi nggak bisa bicara soal itu? Loh, kan Pak Ardi nggak pernah tahu. Pak Ardi itu ngasih uang, tidak pernah bicara sumbernya dari mana ini uang. Kalau tahu dia sumbernya dari mana, mungkin dibuang nih uang. Dia bilang ini clean and clear ke Pak Ardi ya. Clean and clear, jadi tidak ada kaitan apa-apa. Di satu sisi ada yang, ada demand ini, kemudian ini ada supply. Tapi sebenarnya ini clean and clear dibilang. Persib ekonomi. Sehingga masalah, iya kan terpaksa dia. Saya lima bulan menghindar dari keadaan ini, pada bulan Juni saya udah nggak punya kemampuan. Di situlah kesalahan saya. Pak Ardi mengakui itu. Apakah ini strateginya Pak Ardi dan Anda untuk, oke kita terima, terima resikonya, tapi akan bisa membuka nama-nama lain yang sebenarnya Pak Ardi itu jadi korban juga di situ? Kalau secara ekspresi, dia nggak bicara itu ke saya. Tapi saya bicara bahwasannya, kalau Pak Ardi mengakui terus terang kelemahan dia adalah, dia nggak sanggup menyatakan tidak terhadap dia. Oke, itu harus dihukum kan? Kan nggak boleh dimaafkan itu? Oke. Salah, hukum. Makanya dia sadar dan dia mau menerima. Tapi yang dia sampai hari ini tidak mau menerima. Kalau dia dinyatakan memenangkan tender orang, mempengaruhi orang supaya nggak memenangkan fokus, tidak pernah dia lakukan itu. Tapi kan saksi juga mengatakan tidak terbukti kan? Tidak, tapi kayak Kintan Hakim kan... Beda. ...menyatakan, iya, yaudahlah. Mau diapain? Nah, itu pandangan Pak Ardi. Termasuk KPPU. Tapi kan itu semua jadi hukum sekarang. Pak Ardi sekarang, udahlah kita jalankan ajalah, kita terima. Di sini kita dituntut untuk berikhlas-ikhlas. Itu istilahnya Pak Rudi ke saya. Ya sudah, kalau Pak Rudi ikhlas kan saya mau ngomong apa, kan? Makin ikhlas Pak Rudi, makin deg-degan yang lain. Yang lain itu siapa, Pak Kortubi? Saya tidak berpikir itu. Ayo, Pak. Yang lain kan sudah terkuak di sidang pengadilan. Tadi nama-nama sudah disebut, uang mengalir lewat si A, si, si, si. Nah, ini yang harus dilacak. Uangnya asalnya dari mana? Jangan jika dari korporasi-korporasi. Korporasi-korporasi yang punya kepentingan dengan BP Bigas. Jangan-jangan, Pak. Seperti yang Anda katakan tadi, saking bobroknya sistem ini yang sudah menahun, itu malah sistem itu membuka peluang masuknya sumber-sumber uang tadi. Jadi, asalnya dari sistem itu sendiri malah. Sistemnya yang salah, jadi ini kan jadi terkuak secara jelas, yang bermain tidak hanya bosnya, tidak hanya kepalanya, ternyata bawah-bawahannya juga. Kepalanya mungkin ingin membersihkan. Karena tanggal Mei, bulan Mei, itu Pak Rudi memberikan, mengirim surat ke KPK untuk meng-invite, untuk teman-teman membuat suatu sistem yang could go-to 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 go. Dan itu sampai terjadi OTT, tidak pernah kesampaian. Tapi ternyata di bawahnya mungkin yang bermain, kita Pak Kortubi. Di mana-mana THR itu kan dari bos ke bawahan ya. Kalau ini dari bawahan bisa ke atas gitu. Nah itu dia. Mungkin yang ketangkep ini sekali ini. Kemungkinan sebelumnya banyak. Jadi, kita dorong KPK untuk membawakan semua, tidak berhenti hanya di Pak SB, juga Pak-Pak yang lain-lain juga. Agar apa? Agar migas kita ke depan bisa lebih bagus. Agar kita investasinya bisa marak kembali, produksi bisa marak kembali ya. Sehingga kita tidak usah impor migas suatu saat nanti kalau dikelola secara benar. Tapi kalau dikelola penuh dengan oregade dalam bahasa Lombok, oregade kacau balau seperti ini, rakyat jadi rugi. Produksi minyak anjlok, investasi eksplorasi anjlok, ikar sungimpor, kosuri kapri melonjak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus diubah perbaikan undang-undang nanti yang akan dilakukan. Baik, bukan cuma itu. Tapi yang butuh kerja keras juga KPK dan kebetulan hukum dan HAM bangun penjara banyak nanti. Pak Kortubi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baru Sudir, terima kasih. Sampai ketemu lagi.